Terhubung dengan teman-teman SafeNet Teman-teman dari SafeNet Aktifkan soal koordinasi ke sana Dan saat ini sedang upaya untuk di tangani Dan memang ada beberapa kali yang di-hack itu Sampai beberapa kali gitu Ya walaupun kita sebenarnya takut Cuma diperanikan Dari tim kami juga sudah menyakitkan Ada kaksel, namun mereka tetap memanggil Kalau di radio itu pemberitaan terkait Wilayah yang dekat Seperti masalah desa dan sebagainya Itu kan biasanya kubunya yang gak terima Terima kasih telah menonton! Awal mulanya itu terjadi sekitar pada tanggal 10 November ya Tepatnya pukul 19.05 Waktu itu kami mempublikasikan reportase Tentang usaha warga pulau komodo Menghadapi keputusan pemerintah Yang mengambil alihara dan mematasi Angkapan laut mereka Demi proyek-proyek investasi pariwisata Berliputan berjudul Saudara kembar komodo yang menolak Dipinggirkan korporasi bisnis wisata Ini merupakan kolaborasi dengan proyek Multatuli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di undang-undang pers tahun 99 Nomor 50 Dan kemudian mengeluarkan berbagai perdoman Mulai surat keputusan di manvers tentang standar kode etik jurnalistik dan juga standar terkait karya jurnalistik yang media sosial maka ada beberapa prasyarat karya jurnalistik itu memang dilahirkan satu oleh media yang profesional dan wartawan yang memiliki kompetensi sepanjang dilakukan oleh karya jurnalistik oleh wartawan yang memiliki kompetensi adilan pers memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan karena sudah dilakukan sesuai dengan standar terkait karya pers nah memang kemudian pertanyaannya bagaimana dengan jurnalisme warga dan jurnalisme masyarakat atau jurnalisme mahasiswa yang dia bukan jurnalisme profesional maka dia bukan jurnalisme profesional seperti yang ada di dalam apa, di dalam apa, pedoman ya standar apa, standar media dan standar kompetensi wartawan maka kita kembalikan dan sesuai enggak karyanya itu dengan patung enggak dengan kode etik jurnalistik termasuk kalau misalnya media berbasis cyber berbasis online kan juga ada perdomanya kalau memang itu karena ya jurnalistik yang berpegang peduh pada kode etik itu Tuan Pers berkepentingan untuk memberikan perlindungan nah memang di Kongres Solo kita sudah mengakui ya atau mendeklarasikan diri bisa menerima anggota dari jurnalis warga ya jadi kita menyebutnya jurnalis warga jadi bagian dari apa anggota aji siapa yang dimaksud jurnalis warga ya bisa dari teman-teman pers mahasiswa terus kemudian dari apa teman-teman warga yang membuat media-media komunitas gitu ya atau teman-teman buruh misalkan yang membuat media buruh buruh itu itu juga masuk dalam kategori jurnalis warga ya jadi untuk saat ini memang saya lihat baru aji yang mengakomodir jurnalis warga itu menjadi anggotanya gitu ya beberapa konstituen diwan pers yang lainnya belum ya belum menerima mereka menjadi anggota gitu berkaitan apa yang dijelaskan oleh mas ketung sebelumnya saya hanya menambahkan sedikit dan hampir apa yang dibahas mas ketung itu itulah yang dibahas pada pertemuan kemarin yang saya pribadi menjadi utusan ajido di pendataan terus itu adalah bahwa Mbak Nini secara pribadi dan secara komisionernya dia dia menjelaskan bahwa sekarang jurnalisme warga ataupun pers karya-karya dari pers mahasiswa itu lebih dilihat pada kontennya bukan pada pelabelan dia sebagai jurnalisme warga ataupun dia sebagai pers mahasiswa jadi ini sedang diperjuangkan di dalam draft ini untuk diterima semua komisioner Dewan Pers karena mungkin pandangan ini kan ada yang berbeda itu yang sedikit terlihat pada pertemuan sosialisasi draft pendataan perusahaan pers lebih kepada kontennya nah cuman benar yang dikatakan Mas Sash itu konten hasil karya konten itu juga harus memenuhi kode etik jurnalist mungkin itu dan sama kalau aku lihat juga memang masih banyak yang gak tahu harus ngapain nih kalau misalnya kena kasus kekerasan karena gak ada jaringan gitu ya gak ada apa namanya gak tahu harus kemana gitu ya kalau tadi aku dengar aku pikir juga itu perlu juga menjadi salah satu hal yang misalkan kita upayakan bersama supaya informasi-informasi terkait bantuan ataupun pendampingan terhadap pasis itu bisa sampai ke teman-teman jurnalist warga di tingkat lokal yang bahkan lebih mikro gitu ya tidak tidak hanya dan juga mungkin sekaligus info juga teman-teman misalnya di SafeNet ada juga Trace tim reaksi cepat ini adalah sebuah apa yang namanya kolektif kolektif ya yang sebenarnya bisa teman-teman jurnalist warga juga akses tetapi serangan digital pun SafeNet untuk isu kriminalisasi tadi ada yang bilang bahwa kalau di penjara sih tidak masalah tapi kalau eh kalau kena kekelasan fisik sih tidak masalah ya sudah biasa tapi kalau sudah kena hukum jadi agak ribet nah mungkin SafeNet bisa menjadi salah satu hub yang bisa dihubungi untuk nanti kita sama-sama bareng diproses litigasi terima kasih terima kasih yang saya enggak lupa yang mana jadi persoalan ini ya Tadkala ini sebenarnya dibikin kelanjutan dari komunitas Mahima sebagai komunitas penulisan orang belajar menulis terus hasil tulisannya di dimuat di Tadkala kan gitu sebenarnya awalnya seperti itu awalnya dari awal memang sebagai media penelajaran dan saya punya keinginan mengembangkan jurnalisme sastra gitu jurnalisme sastra artinya karena saya sebagai orang sastra dan komunitas Mahima juga bergeraknya di bidang sastra kita tetap selain informasi tetap kita penting soal kekuatan kata-kata gitu tetap kita ajari mereka memperhatikan kosa-kata memperhatikan kalau mereka cara mereka membuat perubamaan cara mereka membuat metapora gitu semacam itu itu kan sebenarnya pelatihan sastra gitu tapi itu diadopsi ke penulisan-penulisan jurnalistik gitu itu tujuannya biar seorang jurnalisme warga punya kehasan gitu punya kehasan dalam penulisan kamu boleh tidak tahu soal istilah gitu tapi kamu tahu kejadiannya gitu kamu tahu fenomenanya gitu kalau kamu nggak ngerti istilahnya kamu lukiskan itu dan pakai perubamaan ini kan sebenarnya opi nih dan ini yang rame waktu itu ya Pak ini rame nih ada yang sebenarnya sih gini ini kan cara menulisnya dia itu memang agak lugas gitu nggak isi tendeng tentu dampak dampak buruk dampak terjadinya konflik terjadinya itu kan pasti adalah gitu kan tapi tapi sebenarnya di satu sisi kita sebenarnya menginginkan adanya promik gitu artinya tulisan itu memancing perdebatan tapi terus kita kelola biar perdebatan itu tidak apa tidak berdampak buruk misalnya tidak sampai kebisik tidak sampai kepada hal-hal yang pelanggaran pelanggaran hukum gitu misalnya seperti itu sebenarnya disitu pembelajarannya ada sebuah sebuah gini atau sebuah tulisan yang sebenarnya yang akan mengundang perlumi gitu tetap 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 aman tetap kan itu sebenarnya yang ingin kita kembangkan kalau untuk yang di Tadkalat pernah dulu sempat ada tulisan bermasalah itu terkait di Bahasa Bali saya membuat waktu itu kan ada aksi demo untuk bahasa Bali masuk ke pulih bulung tapi saya satu sisi kan ya itu memang bagus tapi sisi lain saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah untuk mempertahankan pekerjaannya itu bukan semata-mata untuk peduli Bahasa Bali itu saya melihat seperti itu dan cukup ramai dicacimaki bahkan dibilang anjing dan lain sebagainya gitu sempat dipanggil atau diminta untuk ketemu tapi oleh ini pengelola tak kalah paham dia tidak dikasih untuk ketemu jadi dia menyarankan biarkan saja dan akhirnya ya menghilang dengan sendirinya karena saya punya pikiran kalau orang baru menulis orang baru-baru menulis dia harus dimuat dulu untuk menaikkan kepercayaan diri dia gitu ini ini yang gini nih ini tulisannya enggak begitu menarik gitu mereka seperti ngelor ngidul dan mencoba berpilsafat mencoba memaknai kehidupan gitu tapi enggak apa-apa ini ini tulis baru ini baru sekitar dua tapi sebenarnya kan selama ini yang kita perjuangkan itu kan gini kalau itu tulisannya tidak sesuai dengan bahwa itu karya jurnalistik gitu kan meskipun siapapun wartawan atau warga seharusnya memang mendapatkan perlindungan gitu kan itu mendapatkan perlindungan asalkan dia menulisnya dengan niat yang baik niat yang baik tapi kalau sama juga apakah itu warga atau wartawan yang benar kalau niatnya buruk ya tetap tetap akan akan apa tetap akan rentang terjadi pelanggaran kalau niatnya buruk tapi kalau niatnya baik kan tetap harus dilindungi gitu kan itu sebaiknya bukan selama ini kan ada yang dilindungi itu adalah wartawan yang terdaftar di organisasi dan di Dewan PES tapi mereka tidak kalau dia tidak terdaftar dia tidak dianggap sebagai wartawan kan regulasinya seperti itu jadinya yang dipatokan itu adalah orangnya bukan karyanya tapi sebaiknya kan karya juga dilindungi karya masyarakat sipil karya jurnalistik warga itu melindungi karyanya bukan melindungi orangnya sama sebenarnya kalau wartawan tidak melindungi orang sebenarnya tapi yang berkait dengan pekerjaannya dan hasil karyanya di warga sebenarnya penting ada biar dia tidak tidak apa dikriminalisasi dengan undang-undang yang lain bukan undang-undang PES kalau undang-undang PES kan jelas wartawan adalah gitu kan itu itu yang membuat jurnalistik warga jadi terpental dari regulasi itu yang terjadi selama ini yang orang ingat kalau orang menulis itu adalah ancamannya bukan perlindungannya misalnya gini orang bertanya kalau saya menulis seperti ini salah gak pak atau saya bisa kena apa itu yang dipikirkan lebih awal kalau saya gak ada peranyaan gini kalau saya menulis seperti ini dilindungi gak gak ada peranyaan seperti itu artinya kan selama ini regulasi itu adalah mengancam bukan melindungi sebentarnya eh kamu jangan komentar macam-macam jangan nulis status di PES nanti kamu kena undang-undang IT karena yang dipakai patokan adalah media sosial bukan wartawan jadinya tidak dipakai undang-undang PES kalau harus dibikinkan pasalnya ya dibikinkan jangan lupa jangan lupa Terima kasih telah menonton